selamat menikmati saya sudah lama tidak membuat pompa yang ada as klepnya ini kalau badan pompa ini sama dengan seri SN hanya klepnya nanti yang berbeda untuk pompa model as yang sekarang ini tetap ada perbedaan dengan yang sebelumnya biasanya sih ya kalau pompa model as ini goyang banget biasanya as ini goyang banget kocak banget bagian din juga kocak tapi ini tidak ini hanya goyang mungkin sekitar 1-2 mili nah itu memang saya sengaja biar tidak ada seret kenapa dia bisa tidak goyang ini karena di dalam sini di dalam sini itu ada 3 as klep penyangganya jadi dia bisa tidak goyang bahannya pun penyangganya itu juga dari stainless steel 304 ini juga stainless steel ya kalau ini nilon terus di bagian ya ini nilon untuk adjuster kemudian di sini juga ada nilon untuk basingnya nah model ini mirip dengan yang pernah saya bikin ya 2019 lalu ya untuk mengatur celah klep ini cukup muter ini ya cukup muter ini ya ini sekarang menjadi sekitar 1 mili ya kalau pun mau dibesarkan tinggal muter ini aja yang bagian atas nah ini ini sekarang menjadi lebar nah ini biasanya untuk yang seperti ini biasanya untuk sekitar terjunan di bawah 6 meter ya kalau nanti terjunannya ternyata lebih dari 6 meter kita tidak perlu menambahkan pemberatnya tidak perlu jadi nanti di bagian dalam ini saya bawakan pierre stainless nah ada pierre stainlessnya nanti ya jadi nanti di sini juga bisa dipasang pierre stainless jika terjunannya terlalu tinggi ya jadi masih tetap bisa mengimbangi kenapa saya tidak menggunakan tambahan pemberat tambahan pemberat itu akan mempercepat kerusakan klep jadi beban klep itu akan lebih berat apalagi kalau di bagian dalam sini ya piston klepnya itu berat itu nanti as klepnya ini yang kena dampak bisa jadi cepat putus atau cepat aus di bagian basingnya juga sekalipun di atas ini juga nanti akan membebani makanya saya memakai pierre ini diameternya pun nanti bisa ditentukan jadi saya memiliki banyak ukuran ya ini salah satu ini tiga contoh yang di dalam masih banyak ini contoh tiga ukuran jadi nanti tinggal masang yang sesuai saja jadi untuk pompa seri AS ini bisa ukuran dua setengah tiga empat enam delapan ya dan ini harganya lebih murah jika dibandingkan dengan pompa seri SN seri SN ya karena kalau seri SN lebih lebih komplek lagi dan itu juga lebih bagus jadi untuk pompa yang ini ini nanti akan dipasang di kediri di daerah kandangan seingat saya ini terjunannya sekitar 2,7 sampai 3 meter saya juga belum tahu pastinya tapi infonya seperti itu nah coba kawan-kawan lihat ya klepnya ini gerakannya sangat seput sekali kocak goyangannya pun sangat sedikit jadi pompa ini akan jauh lebih stabil dan performanya juga akan lebih bagus nah ini ya tanpa ada hambatan dan dia juga tidak goyang nah oke kalau untuk klep hantar ini yang sederhana saja nah untuk pipa input ukuran pompa 4 in AS4 ya ini bisa 2 in atau 2,5 terus disini saya sediakan outputnya yang koneksi 2 in nanti disini akan dipasang tangki tambahan ya hidrostatic tank nanti outputnya bisa sesuaikan mau 1 in setengah atau 3,4 kalau di lokasi nanti outputnya akan menggunakan 3,4 in ketinggian angkatnya 29 meter jaraknya 250 meter disini nanti juga bisa dipasang kran kecil untuk merilis tekanan dan disebelahnya juga bisa dipasang pressure kick nah tadi nanti tujuannya untuk melihat ketinggian aktualnya berapa dan biasanya juga digunakan untuk keperluan lainnya pressure kick nah ini nah nanti kalau misalkan settingan klub ini sudah sesuai ya sudah pas tapi biasanya sih kalau debitnya ideal nanti dibuka agak lebar misalkan dibuka 2 cm kayak gitu nanti kalau sudah settingannya sudah pas ya sumbernya tidak tekor sumbernya tidak tekor ini nanti dikencangi ya murnya ini disini ada ring pair ring plat kemudian mur nah ini stainless kecuali yang ini ya platnya ini bukan stainless saya kehabisan yang stainless nah ini nanti dikencangi biar settingannya tidak berubah nanti asnya ini kan ada jawakannya ini nah ini ada jawakan untuk baut sorry untuk kunci 12 kemudian ini pakai kunci 24 jadi nanti disini dipegang kemudian ini dikencangin biar tidak berubah nah ini ya oh ya dan disini ada karet ya ini biar tidak berbenturan saya kasih karet kemudian yang warna merah ini namanya polimer poliuretan jadi saya menggunakan ini biar clapnya tambah bagus dan tambah awet ini sifatnya dia keras tapi elastis masih ulet tapi coba gerak-gerakkan gerak-gerakkan ayo terus enteng ya enteng oke bagi kawan-kawan yang ingin membeli mesan silahkan nanti bisa diskusi dengan saya yang cocok menggunakan pompa ukuran yang mana ukuran berapa dan model yang mana oke silahkan nanti bisa kontak di WA saya yang ada di ponon pojok kanan bawah cukup sih kan untuk review pompa seri AS4 ini Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih